Intro Wah, dapet info dari WA Group Diskon besar-besaran Harbol Nas Hari Belanja Nasional Tapi belinya gak bisa di pasar Mesti di online shop Duh, aku gak ngerti yang ginian Padahal lagi mau beli kapak Di rumah udah tumpul Dibeli dari jaman Belanda dulu Bert, Robert Ibu gak ngerti nih Tolong dibantuin Mau beli kapak di online shop Bert, ini Bert Ibu mau belanja online Diskonnya gede banget Gimana ya caranya? Walah, Bu Gak usah ikut-ikut kayak ngono tau, Bu Iki loh, buat anak muda Ibu ma ke pasar aja Ibu ma ke pasar aja Tuh, langganan wes banyak Lagian, aku juga gak ngerti kalau kayak gitu Cutie, cutie Tolong bantu oma yoh Mau belanja online ini Duh, tolong dong bantu oma Mau belanja online nih Lumayan, diskonnya gede banget Oma bisa hemat Oh, oma mau beli di aplikasi apa? Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau Bli-Bli? Apa tuh itu? Yang mana aja deh Oma mesti ngapain ini? Oh, gampang oma Oma masuk playstore Terus download aja aplikasinya yang mana Terus daftar dulu Masukin alamat email, nomor hp, alamat rumah Terus pilih deh barang mana yang lagi diskon Tapi sebelum beli, liat dulu spesifikasi barangnya Kalau udah oke, jangan lupa masukin kode Biasanya ada kode promonya supaya diskonnya lebih gede Kalau enggak, sama aja oma Terus oma pilih mau dikirim pake courier apa Terus oma bayarnya mau pake apa Mobile banking, atau internet banking, atau transfer ATM Bentar, bentar Jadi oma mesti pencet apa toh? Oma bingung Sialalalala, capek deh Gimana? Apa udah dijelaskan sama si cutie? Belum toh ya Ngomongnya lho cepet bener Kayak MRT Ibu mana paham Walah, mendadak kok perutku mules lagi yuk Aduh, ini ya Dimintain tolong kok pada ngabur Sekalinya nerangin kok ya cepet bener Aku ini kan udah tua Perlu dibantu dong Aduh, makin hari makin merasa terbatas Hidup ini kok ya rasanya berat sekali Halo Gimana untuk jadwal persembahan pujian Apa bisa? Iya, soalnya ibu ini kan berbakat Jarang loh ada jemaat kita yang bisa main lima alat musik sekaligus cara bersamaan Pasti deh bisa menginspirasi dan menjadi seorang berkat Mam, Mami Mami Oh iya, sekarang bisa main alat musik tiup sambil olah pukau Wah puji Tuhan luar biasa baik Saya jadwalkan untuk persembahan pujian di minggu 16 April kebaktian 1-7 ya Mami Mami Cuti bingung nih, bantens besok Apa? Suami ibu Deborah Iya, saya juga lihat tuh Kemarin masa ke gereja pakai celana jenis tanah yang kerobek Ih, gak pantas banget Mending sobeknya didengkul Ini sobeknya di seluruh bagian Depan, belakang, atas, bawah Mami Tolongin cutie dong Besok cutie tes nih Tuh, ini anak Ganggu aja Mami lagi sibuk nih Tuh, kau minta bantuan daddy aja sana Eh eh, suamnya ibu Esther Iya, masa ke gereja naik andong Udah gak zaman lah ya Naik andong Daddy Dad, bantuin cutie dong Besok cutie ada tes Tapi cutie bingung Waduh nak, nak Daddy bukannya gak mau bantuin kamu Kalau soal pelajaran Daddy udah lupa ingatan Kalau yang kayak gitu Kamu coba tanya Mami yuk Lah, tadi Mami bilang suruh tanya Daddy Soalnya Mami lagi sibuk Loh, loh, loh Daddy juga sibuk loh Seharian sudah capek kerja Sekarang lagi sibuk santai-santai Mami Mami Ini cutie gak ngerti pelajarannya lho Oh, susah amat sih Minta bantuan sama Mami Sama Daddy sendiri aja Berat banget Mendingan nonton Junkiyopa aja deh Junkiyopa Sarangi Cutie Cutie Ini kenapa Kok rapot midterm nilanya merah semua Angkanya Doremi Sini Dasar Tidak pernah belajar Nonton Korea terus Daddy Daddy Sini Liat nih Kelakuan anak kamu Ono poto mam Triak-triak kayak ngono Kedengaran tetangga nanti malu loh Biarin Ini Lihat Hasil rapot Sekolah Anak kamu Merah semua Kamu sih Gak mau luangan waktu Untuk bantu Ajarin si Cutie Loh Kok jadi salahin Daddy Ajarin si Cutie Itu tugasnya Mami Daddy udah sibuk Capek kerja seharian di kantor Enak aja Aku udah capek Urus rumah Dan urus gereja Daddy Enak-enakan di kantor yang ber AC Eh Kok malah nuduh Daddy Enak-enakan di kantor Mentang-mentang pake AC Disangka santai-santai Anak itu Tanggung jawabnya Mami Sebagai ibu rumah taga Ih Percuma deh ngomong sama Daddy Hidupku yang sudah terasa berat Semakin melelahkan Eh Hidupku lebih berat deh Rasanya sangat melelahkan Terima kasih telah menonton Selamat malam kepada para pendengar setia radio Suara Sorgawi Di tengah suasana hirup piku kota yang sedemikian melelahkan Apakah Anda merasa hidup semakin berat dari hari ke hari? Begitu penuhnya kegiatan kita seharian penuh Sehingga menyita waktu, tenaga, dan pikiran Yang membuat hidup semakin berat dan melelahkan Sebuah lagu untuk Anda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Hidup yang berat akan menjadi berkat. Apakah Anda mau hidup Anda diubah olehnya? Selamat malam, selamat beristirahat. Wah, Bu Linah minta pesanan kuenya diambil pakai ojek online. Zaman sekarang canggih-canggih rupanya. Tapi aku nggak ngerti gimana ya caranya. Bert, Robert. Waduh si ibu, ganggu aja. Orang aku lagi seru-seru diskusi di grup WA untuk acara reuni Akbar SD. Bisa-bisa aku ketinggalan informasi ini. Wah, yu yu yu. Bu, gimana Bu? Ada yang bisa aku bantu nggak Bu? Tolong bantu Ibu. Ini pakai ojek online gimana ya caranya? Wah, kok nggak iso yuk? Sebentar, sebentar. Aku panggil si Cutie. Anak muda biasanya lebih paham. Cutie, Cutie. Sini dong. Aduh, Daddy nih. Gangguin aja. Padahal aku lagi seru nontonin Junkiyopa. Junkiyopa, wanjunt debak. Ephesus 6 ayat pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Wah, baik-baik. Iya, Daddy. Oh, caranya tuh gini. Aplikasinya harus diupdate dulu. Masuk ke dalam aja, Dad. Di dalam sana sinyal wifi-nya lebih kuat. Terima kasih, Tuhan. Halo, Bu Jenny? Iya, Aplos sudah dapat petugas untuk kebaktian yang ke depan. Keluarga Pak Joni nih, mendadak cancel semua. Mereka harus kembali ke Jogja karena acara kedukaan. Gimana ya? Duh, kalau gini pusing. Mam, Mami. Cutie ada tugas buat bikin paper nih tentang sejarah kepulauan Galapagos. Cutie butuh ide. Cutie tunggu di kamar ya, Mam. Bentar ya Cutie. Mami sedang sibuk. Duh, dasar. Laki-laki tidak ada inisiatifnya. Bantuin, kek. Aku kan lagi sibuk nih. Bukan santai-santai. Dasar. Efesus 5 ayat 22 Hai, istri. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Oh iya, sabar, sabar. Daddy, Mami lagi agak sibuk. Urus jadwal untuk minggu depan. Keluarga Pak Joni mendadak gak bisa karena ada kedukaan. Si Cutie tuh butuh bantuan di kamarnya. Daddy, boleh bantu dia dulu sebentar? Duh, dari tadi ada aja gangguan. Padahal aku kan juga mau santai-santai. Efesus 5 ayat 25 Hai, suami. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Oh iya, oke mam. Kalau gitu, Daddy akan bantu Cutie setelah mandi yoh. Biar lebih seger. Terima kasih Tuhan. Daddy, coba sini sebentar. Ada apa, Tomam? Ini, coba lihat. Mami dapat WA dari guru si Cutie di sekolah. Ini pelajarannya masih belum membaik. Dan ada tugas sekolah yang dia lupa kerjakan. Waduh, anak Iki yoh. Kalau gitu, dia harus kita hukum. Iya betul. Sita semuanya. HP, laptop, paket internet, dan tidak boleh keluar rumah selain untuk sekolah dan les. Kita kunci sekalian di kamarnya. Daddy jadi emosi, mam. Anak ini harus didedik dengan keras seperti zaman Daddy dulu. Efesus 6 ayat 4 Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Iya, mam. Kita tarik nafas dulu yoh. Tenangkan diri. Baru kita panggil Cutie. Oke, dad. Maaf, mam. Daddy kentut. Cutie, sini. Cutie, hari ini mami dapat kabar dari pihak sekolah. Nilai-nilai kamu belum ada peningkatan. Tugas-tugas sekolah juga ada yang tidak dikerjakan. Daddy lihat, kamu sering main HP sambil nonton jongki atau siapalah itu. Kalau seperti ini terus. Daddy and mami terpaksa sita HP kamu dulu. Betul. Ini untuk kebaikan kamu juga. Kenapa kamu kayak gini, toh? Daddy, Cutie say sorry. Untuk nilai-nilai Cutie yang memang jelek. Untuk tugas sekolah juga memang sering lupa dikerjain. Sebenarnya, kalau Cutie nggak ngerti, Cutie suka nanya sama Daddy sama mami. Tapi Daddy sama mami sibuk terus. Jadi Cutie googling di HP dulu deh. Tapi kadang tetap nggak ketemu jawabannya. Akhirnya Cutie nyerah deh dan nonton jongki opa aja. Cutie minta maaf ya Daddy, mami. Cutie akan berusaha untuk lebih rajin belajar lagi dan mengurangi main HP. Kalau gitu, Daddy sama mami juga minta maaf ya. Karena Daddy sama mami kurang perhatian sama kamu. Tapi untuk saat ini, Daddy dan mami terpaksa akan membatasi kamu main HP dan main internet. Sampai nilai-nilai kamu membaik, baru HP akan dikembalikan. Iya. Cutie ngerti kok konsekuensinya. Tapi Cutie senang deh. Daddy dan mami nggak marah-marah dan mau bertanya apa yang menjadi kesulitannya Cutie. Cutie akan berusaha supaya nilai-nilai Cutie jadi lebih baik lagi. Selamat malam. Jumpa lagi dengan siaran radio Suara Sorgawi Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Jika kita melibatkan Kristus di dalam keluarga kita Atau di dalam seluruh kehidupan kita Maka hidup kita yang tadinya terasa berat Akan menjadi berkat Selamat berproses Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton